Saudara, dalam pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum mencetak 1,2 miliar surat. Namun, tinggal 34 hari lagi pemungutan suara, masih ada laporan tentang kerusakan atau kekurangan logistik pemilu. Di Kabupaten Gorontalo misalnya, KPU menemukan seribu lebih surat suara rusak saat pelipatan dan sortir. Petugas juga menemukan surat suara yang meragukan keabsahannya, seperti tinta yang menutupi logo partai atau menutupi nomor urut atau nama calon, serta temuan lobang pada bagian kertas suara. Untuk penggantian saudara, KPU Kabupaten harus plenung dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi hingga pusat. Di Mataram, saudara, KPU menemukan 2.000 surat suara yang rusak. KPU Mataram juga melaporkan adanya kekurangan 17.500 surat suara dari 1,6 juta kebutuhan surat suara di wilayah kota Mataram. KPU sudah mengirim laporan kerusakan dan kekurangan surat suara ke KPU pusat untuk segera mendapatkan gantinya 10 hari sebelum didistribusikan ke 1.248 TPS. Jadi kita sudah sortir lipat untuk surat suara. Inilah contoh kerusakan surat suara yang kita temukan dalam proses sortir lipat untuk refresh, termasuk yang berlubang, seperti ini. Ini berlubangnya gini? Berlubangnya, dan termasuk sobeknya seperti ini. Ini tetap kita jadikan surat suara yang tidak bisa digunakan. Kekurangan pengiriman dari percetakan sesuai dengan kebutuhan 1.600.000 sekian itu, tidak kekurangan kurang lebih 17.500-an. Di Depok, Jawa Barat, saudara, KPU Kota Depok menemukan ratusan kotak suara yang rusak. Temuan ini didapati setelah pengecekan ulang gudang logistik KPU Kota Depok. Ketua KPU Kota Depok mengatakan pihaknya menemukan sebanyak 210 kotak suara yang rusak. Data dari bawah selu, saudara, hingga 5 Januari 2024 ada 127 dari 514 kabupaten kota serta 39 dari 128 panitia pemilihan luar negeri yang melaporkan kerusakan surat suara. Sementara dari laporan KPU diperkirakan jumlah surat suara rusak mencapai 1 persen dari 1,2 miliar lembar atau sekitar 12 juta lembar. Menurut laporan bawah selu juga, saudara, hingga 5 Januari 2024, surat suara sudah terdistribusi ke 413 kabupaten kota atau sekitar 80 persen. Batas akhir pengiriman logistik pemilu adalah 14 Januari 2024. Sudah sejauh mana distribusi logistik pemilu 2024? Jurnalis Kompas TV, Masri Ramawati, sudah bersiap di kantor KPU Jakarta untuk memberikan informasi. Masri, selamat petang. Mendekati batas akhir pengiriman logistik pemilu, apakah sudah terkirim semua, Masri? Ya, 4 hari jelang dari batas akhir pengiriman logistik pemilu ini jika kita runutkan. Untuk tahap pertama ini untuk dari logistik kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan juga segel plastik ini sudah diproduksi dan juga sudah didistribusikan. Ini sudah 100 persen. Sedangkan untuk tahap dua, yaitu untuk pengiriman surat suara ini masih dalam proses, jika kita rincikan lagi untuk tahap dua, untuk produksi surat suara Presiden Jijikawati Presiden, ini produksinya sudah 100 persen, dan untuk pengirimannya ke kabupaten kota ini sudah 94 persen, dan juga penerimaan kabupaten kota ini sudah 75 persen. Sedangkan untuk surat suara DPR, DPD, dan juga DPRD, ini distribusinya sudah di atas 80 persen. Untuk logistik luar negeri sendiri, untuk Presiden dan juga Wakil Presiden, dan juga untuk DPRD, DAPIL, Jakarta II, ini juga sudah diproduksi dan juga sudah didistribusikan sebesar 100 persen. Dan untuk saat ini, untuk KPU, Kabupaten Kota ini sedang melakukan penyortiran pelipatan surat suara, dan juga perakiran kotak suara, dan juga pengecekan dan pengemasan logistik. Dari pengecekan dan juga sortir surat suara dan juga kotak suara ini, KPU juga bawah selu ini menemukan adanya kerusakan di beberapa surat suara dan juga kotak suara, dan juga KPU dan bawah selu ini menemukan surat suara ini rusak di 127 kabupaten kota dan juga di 39 PPLN. Sebagian besar kerusakan ini, untuk surat suara ini sebagian besar kerusakannya terdapat di titik yang berwarna robek dan juga garis buram serta surat suara yang berlubang. Dan selain itu juga, bawah selu juga temukan beberapa surat suara yang tidak sesuai warna, seperti untuk surat suara DPRD yang seharusnya berwarna biru, namun ditemukan ini berwarna ungu. Ini memang ada kesalahan juga seperti itu, dan untuk kasus lain, yaitu kasus salah pengiriman logistik, di mana ada beberapa pengiriman-pengiriman logistik pemilu ini yang salah kirim, seharusnya dikirimkan di kabupaten A, namun ini malah dikirimkan ke kabupaten B. Dan juga dengan adanya kerusakan yang ditemukan dari surat suara, juga kotak suara ini dari bawah selu ini meminta KPU untuk perkuat koordinasi dengan penyedia jasa untuk mengkoordinasikan, segera untuk mengganti dan juga mendistribusikan surat suara yang baru. Jika sekarang hari ini merupakan tanggal 10 Januari dan juga batas atau deadline dari distribusi, yaitu pada tanggal 14 Januari, memang kita berharap untuk segala kerusakan dan juga kekurangan untuk distribusi dan juga logistik. Jadi pemilu 2024 ini bisa segera terselesaikan dan nanti pemilu bisa juga terselanggara dengan lancar, di mana untuk pemilu 2024 ini sebanyak 1,2 miliar ini surat suara dicetak untuk seluruh pemungutan suara dari Presiden Jawa Jun, juga Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan juga DPD. Dan untuk tahap pertama distribusi itu pada tanggal 25 September 2023 hingga 7 Desember 2023, dan untuk tahap dua ini dilakukan pada 15 November 2023 hingga 14 Januari 2024. Baik, proses untuk distribusi logistik pemilu terus berjalan. Terima kasih Mas Dira Mawati, Jurnalis Kompas TV atas informasi Anda.